Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Kang Izul Property terima kasih bapak ibu dan teman-teman semua yang sudah tetap stand by di channel Kang Izul 01 ataupun Big Project Channel kali ini Kang Izul akan mereview salah satu rumah yang dijual titipan bapak ibu dan teman-teman semua tapi rumahnya yang ini bapak ibu dan teman-teman semua tipe deluxe dari perumahan Grandville Cihanjuang ini pemiliknya sengaja menjual karena mau dijual untuk bapak ibu dan teman-teman semua jadi untuk yang dijual ini tipe unit yang posisinya di tengah dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 65 meter persegi yang pastinya untuk perumahan Grandville Cihanjuang tersendiri Kang Izul sudah review lebih detail dan sudah banyak sekali partnya yang ada di lokasi ini jadi ini di tahap kedua dan kali ini akan mereview unit yang ini dan unit yang ini juga sama dijual waiting list di videonya ada di yang satunya dan sekarang kita akan lebih fokus untuk menjual mereview yang ini jadi untuk kuas tanah ini 60 meter persegi ini tersedia karpot yang cukup leluasa dan ada juga taman kecil yang samping yang ada di samping posisinya nah untuk desainnya tersendiri ada terakota batu terakota dan modelnya memang ini model yang cukup aneh ya jadi untuk kacanya itu ada posisinya di bawah di sampingnya ada rooster dan untuk spesifikasi di dalam ini ada 3 kamar tidurnya 3 kamar mandinya maksudnya 3 kamar mandinya ada 3 kamar mandi dan 2 kamar tidur nah ini untuk akses masuknya ya di samping ini ada taman nah kita akan coba akses masuk jadi ketika kita masuk ini memang langsung ngadepnya ke toilet ya toilet WC-nya nggak ada shower closet dan kaca bukaan untuk udara disini sejuk ya dingin, adem ya enak gitu ya untuk jadi tempat singgahan juga bisa nah ini cukup open space ya yang mengakses ke dapur langsung sudah ada kitchen setnya juga ya nah ini bisa diperkirakan ya dengan suara jadi pakai keramik dan tersedia taman belakang juga ya yang cukup lah ya nggak terlalu lebar nggak terlalu luas untuk lampunya ini down light kita lanjut ke atas susi tangga dan sudah di pagar railing juga oke ini naik ke lantai 2 ya lantai 2 ini ada satu kamar mandi di luar ini kamar mandinya ya cukup leluasa pintunya juga ini bagus ya ala amerikan klasik dan ini di luar ada 3 pintu kaca bukaan kaca bukaan dan kamar yang ke kamar tidur yang kedua bisa untuk kamar anak juga untuk kamar anak dan lanjut ini kamar tidur utama ya ini kamar tidur utama cukup leluasa dan sudah ada kamar mandi dalam ya ini kamar mandi dalamnya jadi yang berbeda dari konsep-konsep rumah sebelumnya gitu ya untuk posisi kacanya ini kaca bukaan untuk pencahayaan ini ada di bawah ini gak tau gimana konsepnya yang sebelumnya ya apakah konsepnya pengen gelap atau bagaimana ya nah seperti itu bapak ibu dan teman-teman semua jadi untuk spesifikasi ini ada dua kamar tidur dan tiga kamar mandi dan khusus untuk di lantai satu itu open space ya jadi tempatnya leluasa oke jadi seperti itu bapak ibu untuk spesifikasinya ya dia luas tanahnya itu ada 60 meter persegi dan luas bangunannya itu ada di 65 meter persegi kiranya bapak ibu masih kebingungan untuk spesifikasi kangilu cantumkan di bawah deskripsi video ini ya dan bagi bapak ibu yang mau survei ke lokasi bisa konfirmasi terlebih dahulu dengan klik link whatsapp yang ada di bawah deskripsi video ini akan terhubung ke whatsappnya kang izul nah ini suasana di luar ya baik terima kasih bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video kali ini dari awal hingga akhir kang izul doakan bapak ibu dan teman-teman semoga dilancarkan usahanya dimudahkan rizkinya dan disertakan mempunyai rumah baru di tahun ini amin ya Allah ya robbal alamin kang izul pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang sebelah kanan adalah gunung tangkuban perahu inilah suasana yang ada di Cihanjuang Cihanjuang ya identik dengan kesegaran keleluasaan ya dan keasrian yang ada di sekitarnya jadi cocok sekali untuk bapak ibu yang menetap baik menetap ataupun yang hanya menjadi suatu rumah singgahan ketika bapak ibu berkunjung ke kota Bandung subhanallah lihat kang ini masya Allah banget ya indah sekali ini bagaimana kang komentar apa selling point yang mana ketika bapak ibu memiliki hunian di sekitar Cihanjuang sangat apa ya kalau saya lihat banyak pembangunan yang baru juga sangat nyaman untuk dihuni mungkin di daerah Cihanjuang selling pointnya gimana kang selling pointnya itu dekat ke lokasi strategis itu dekat ke pusat belanja mungkin atau pusat sekolah terus yang jelas sangat yang jelas dekat ke kota dengan dekat ke kota itu nilai nilai apa nilai rumah disini masih juga masih di bawah dari nilai dari yang kota dari kota gitu mungkin seperti itu oke siap siap dan ini pula bapak ibu dan teman-teman semua untuk akses ke area perkantoran ya khususnya pemkot Cimahi ini cukup dekat sekali tinggal turun ke bawah dan kita suatu daerah timur yang cukup berkabut masya Allah subhanallah kita akan maju dan banyak sekali wisata alam ya yang ada di atas wisata lembang atau camping ground kita kembali lagi ke perumahan Grandville Cihanjuang ya ini masih ada waiting list satu unit terakhir untuk bapak ibu dan teman-teman semua pastinya sekarang kita akan lanjut lihat